Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kecamatan Warat Timur untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan serta wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024 selesai pada minggu 1 Desember 2024. Proses rekapitulasi dilakukan oleh PPK Warat Timur dalam 2 hari bersama panuas dan saksi pasangan calon meskipun target awalnya adalah 3 hari. Warat Timur memiliki 48 TPS yang tersebar di 7 kelurahan. Selama proses rekapitulasi sempat terjadi perdebatan antara saksi paslon serta kekeliruan dalam penulisan cepleno. Namun segala permasalahan tersebut telah dibenahi dalam rekapitulasi tingkat kecamatan ini. Ketua PPK Warat Timur Masyudi MP mengungkapkan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan yakni paslon nomor urut 1 memperoleh 5.988 suara. Sementara paslon nomor urut 2 memperoleh 12.928 suara. Untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo hasilnya paslon nomor urut 1 memperoleh 1.697 suara. Paslon nomor urut 2 memperoleh 6.781 suara. Paslon nomor urut 3 memperoleh 3.824 suara. Dan paslon nomor urut 4 memperoleh 7.557 suara. Masyudi menambahkan setelah rekapitulasi ini seluruh logistik dan data yang dimperoleh akan langsung dibawa ke kantor KPU Palopo untuk proses selanjutnya. Untuk diketahui kecamatan Warat Timur merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah suara terbanyak yakni mencapai lebih dari 25.000 suara. Namun rekapitulasi tingkat kecamatan dapat dirangkum dalam 2 hari. Sementara kita break dulu, setelah break nanti masuk di rekapitulasi lalu kita setor ke KPU. Ya harapannya mungkin sama dengan orang lain bahwa alhamdulillah kita di salah satu kecamatan yang paling terbanyak seorangnya dengan estimasi 25.000 dan 48.000 TPS dan kemurahan. Dan alhamdulillah kita selesaikan secara sempurna dan semoga ini jadi awal bahwa kecamatan Warat Timur itu bisa menyelesaikan setuntas-tuntasnya pemilihan berikutnya dan perkara berikutnya. Dari Kota Palopo, Nada Gabrielia, Seruya TV mengabarkan.